Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan ke kota Batu Tak lupa pulangnya membeli susu Jika kita belum pernah bertemu Alangkah baiknya kita berkenalan dahulu Nama saya Riko Di sore hari yang Alhamdulillah berawan ini Kita dapat berkumpul bersama Dimana saya akan menyampaikan Sebuah nasihat Dengan tema Puasa untuk Membangun solidaritas sosial Teman-temanku saudara Seiman se-Islam Allah SWT berfirman dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyawtonirwajim Bismillahirrahmanirrahim Teman-temanku yang berbahagia Dari ayat tersebut Kita dapat mengambil Sebuah hikmah Bahwasannya Puasa ini Tidak hanya diturunkan khusus untuk arah Islam Akan tetapi Diturunkan juga kepada umat-umat terdahulu Apa artinya Artinya puasa ini merupakan Ibadah yang istimewa Nah disini saya akan menyampaikan Keterkaitan antara Puasa Ya ibadah puasa Khususnya di bulan Ramadan ini Dengan solidaritas Dalam umat Dan Di dunia sosial Mungkin ada beberapa poin Yang akan saya sampaikan Kemudian Ya langsung saja Yang pertama Ialah puasa itu sendiri Seperti yang kita ketahui Puasa Ialah menahan lapar dan haus Dan hal-hal yang membatalkannya Dari mulai terbit fajar Hingga terbenamnya matahari Atau Yang paling mudah Mulai dari subuh sampai maghrib Nah seperti itu Mungkin banyak dari kita Yang Puasa ini Hanya sekedar rutinitas tahunan Seperti itu Kita masih belum merasakan Nikmatnya puasa Kita masih belum mendapatkan Sebenarnya Apa sih hikmat dari puasa itu Nah disini Saya akan menyampaikan Beberapa kata Yang pertama Mungkin Ya mungkin Pengalaman saya pribadi ya Tadi siang Saya Berangkat ke UIN Surabaya itu panas Seperti itu ya Nah disini Tengah perjalanan itu Saya Merasa Merasa Tenggoraan saya kering Perut saya Keroncongan Lapar Seperti itu ya Nah mungkin Kalau kita sudah Merasakan Ya di tengah puasa Kemudian kita Sedang dalam perjalanan jauh Macet Panas teri Nah mungkin Mungkin baru kita Menyadari bahwa Wah Iya ya Bagaimana nasib Saudara-saudara kita Yang Hari-hari Belum dapat Makan Belum dapat Minum Harus Bekerja keras Setiap hari Hanya untuk Sesuap nasi Untuk dirinya Dan keluarganya Nah ini dapat Menjadi hikmah Bagi kita semua Bahwasannya Puasa ini dapat Membuka Empatis Sosial kita Mungkin ada tetangga kita Yang sedang Kesusahan Mungkin barangkali Kita bantu Jika kita memiliki Kelebihan Ini Pak Ini ada saya Ada sedikit rezeki Mohon diterima Ini bu Saya tadi dapat Sedikit oleh-oleh Monggo Bisa diincipi Nah mungkin hal-hal Kecil seperti ini Itu berdampak Besar Mungkin bagi kita kecil Akan tetapi Bagi orang lain yang membutuhkan Ini sangat-sangat Membantu sekali ya Sangat Membantu Dan pasti Berkesan Bagi diri mereka Dan semoga kita Apabila kita Mempunyai kelebihan Kita dapat Membantu Sesama kita Seperti itu Yang kedua Tentu kalau kita Berbicara mengenai Bulan Ramadan Kita tidak terlepas Dari Sebuah ibadah Yang ikonik Di bulan Ramadan ini Yaitu Sholat Terawih Ya mungkin Di hari-hari biasa Masjid-masjid Itu ya hanya 3 sof 4 sof Itu sudah lumayan Seperti itu Akan tetapi Saat Ramadan tiba Masyarakat Berbondong-bondong Bersama-sama Saling Menuju ke masjid Untuk menunaikan Ibadah Sholat Terawih Nah Ini dapat Kita artikan Sebagai apa Puasa ini Tidak hanya Memberikan rasa Empati Kehausan Kelaparan Akan tetapi juga Membangun Silaturohim Antar Ya paling tidak Dengan masyarakat Sekitar Mungkin Tetangga kita Sudah lama Tidak kelihatan Di masjid Saat sholat Terawih Kita bertemu nih Wah pak Bu Bagaimana kabarnya Sudah lama Tidak kelihatan nih Nah seperti itu Mungkin Hanya sepatah Dua kata Tetapi Bagi Tetangga kita Wah Alhamdulillah Ternyata Tetangga saya ini Masih Peduli dengan saya Masih memikirkan saya Tidak lupa dengan saya Seperti itu Mungkin hal-hal kecil Seperti ini Seperti menyapa Tetangga kita Mungkin kita Berbincang Sejenak Mungkin setelah Sholat Terawih Kita Lanjutkan dengan Tadarus bersama Di masjid Nah hal-hal ini Tentu dapat Mendekatkan diri kita Dengan masyarakat Seperti itu ya Ibadah Sholat Terawih ini Tidak hanya Untuk masyarakat Umum ya Untuk anak-anak pun Sholat Terawih ini Menjadi Sebuah Kegiatan yang Wow Setelah Sholat Terawih Biasanya Anak-anak Ya langsung lari Seperti itu ya Dulu Kalau saya Sholat Terawih Ya setelah Sholat Terawih Langsung beli jajan Seperti itu ya Mungkin Beli mercon Tapi kalau sekarang Sepertinya Tidak seperti itu ya Mungkin Bisa kalian tulis ya Di kolom komentar Di bawah Kegiatan apa yang Sekiranya kalian Lakukan Setelah Sholat Terawih Seperti itu Mungkin Akhir-akhir ini ya Setelah Sholat Terawih Cari wargob Seperti itu ya Yang ketiga Yaitu Di ibadah Suci Ramadan ini Ada Satu ibadah lain Yang tidak kalah Wajibnya Yaitu Membayar zakat Membayar zakat Mungkin Bagi kebanyakan orang Lebih sering Dititipkan Ke Anggil zakat Maupun dititipkan Ke masjid-masjid Maupun sekolah Maupun pondok Anaknya Seperti itu Akan tetapi Dari segi keafdolan Membayar zakat Itu lebih Baik Kalau kita Serahkan langsung Kepada Penerimanya Karena mengapa Dengan kita Menyerahkan Zakat ini Secara langsung Tentu kita Bisa bertemu Dengan penerima Secara langsung Pak ini Zakat dari saya Nah yang penerima juga Oh Alhamdulillah Ini saya terima ya Tentu ada Kedekatan emosional Tidak hanya Sekedar petugas zakat Datang Pak ini zakat Dari masjid ini Mohon diterima Nah Mungkin Hal-hal remeh Yang saya sebutkan Tadi ya Seperti Empati Sosial Terhadap Mungkin Yang sedang Kelaparan Saudara-saudara kita Kemudian Kegiatan setelah Salat rauh Dan juga Pembayaran zakat Yang Semestinya Dibayarkan Secara langsung Seperti itu Mungkin terakhir dari saya Bahwasannya Di bulan Ramadan ini Kita banyak sekali Kegiatan Bookber Seperti itu Mungkin dulu Bookber Ya hanya Biasa-biasa saja Akan tetapi Setelah pandemi ini Kita sudah Jarang bertemu teman kita Mungkin kita sudah Lupa teman kita Seperti apa Mukanya Dulu perasaan Rambutnya pendek Gundul Kok sekarang Rambutnya panjang Dulu gak berewokan Sekarang kok berewokan Nah Tentu Dengan kita Bookber Itu kita Jadi Ya menjalin silaturahim lah Tidak hanya dengan teman-teman Dengan keluarga Atau mungkin dengan Ya alumni-alumni Mantan Teman sekolah kita Seperti itu Mungkin Sekian yang dapat saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Jika Teman-teman suka Dengan video ini Silahkan di like Dan jika ingin Mendapatkan Notifikasi Video baru Silahkan di Subscribe Channelnya Akhir berkalam Ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax